Intro Di hari ini kita akan bersama-sama belajar di area keluarga terutama kepala keluarga. Yang kepala keluarga katakan amin. Kalau yang profesional muda berarti anda nantinya kalau yang pria akan jadi kepala keluarga. Dan saya berdoa apa yang dibagikan ini membuat kita semakin menyadari bahwa di dalam hidup kita kepala keluarga pun punya peranan yang sangat penting untuk satu keluarga itu akan diberkati oleh keputusan-keputusan yang bahkan di dalam perkara-perkara yang simpel kepala keluarga harus bisa memutuskan. Yosua yang akan kita baca dia mengajarkan untuk kepada orang-orang penatua atau orang-orang tua bahkan pengatur-pengatur barisannya untuk mereka mengambil keputusan-keputusan dasar. Yang ini harusnya bahkan ditarik sampai ke level keluarga yang seharusnya seorang kepala keluarga itu ambil di dalam keputusan ini. Buka bersama dengan saya Yosua 24 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Ya ayat 14 sampai dengan yang ke-15 saya akan bacakan. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Yang terakhir, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Sebuah statement, sebuah kata-kata yang sangat tegas bahkan Yosua mungkin di dalam, kalau anda lihat disini ada tanda seru. Seperti bahwa Yosua sangat yakin, sangat percaya bahwa aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Bukan kepada Allah yang lain, bukan kepada Allah orang Amori, tetapi kepada Tuhan. Dari sini kita melihat seorang figur, dia ini seorang pemimpin, dia juga seorang bapak, dan dia seorang kepala di dalam suatu rumah. Dan dia berani dengan tegas berkata, aku dan seisi keluarga ku akan beribadah kepada Tuhan. Masalahnya di zaman kita sekarang, kepala-kepala keluarga itu justru jadi pribadi yang lembek. Bukan berarti tegas atau kasar, bukan. Tetapi berani mengambil keputusan itu penting, katakan mengambil keputusan itu penting. Seorang kepala keluarga harus bisa mengambil keputusan terutama di dalam hal ini. Apa itu? Memastikan setiap orang di dalam keluarganya tinggal di dalam naungan yang tepat. Anda menjadi seorang kepala keluarga, Anda itu seperti sedang menaungi. Kalau Anda menaungi, Anda mau bergeser kemana? Satu kerombongan yang Anda naungi pasti akan bergeser. Bayangkan kalau Anda sedang menaungi, tapi ternyata keputusan yang Anda buat itu keputusan yang salah. Anda itu sedang meresikokan satu keluarga yang sedang Anda pimpin. Anda meresikokan keluarga Anda sendiri. Nah hari ini kita belajar, apa yang kita bisa belajari dari ayat yang kita baca. Yang pertama, Yosua menjelaskan ayat ini justru bukan kepada seluruh rakyat Israel. Nangkep ya Bapak Ibu, bukan kepada seluruh rakyat, dia itu pilih. Bahkan kalau Anda baca baik-baik, di ayat pertama sebelum nantinya Yosua akan menjelaskan bagaimana bangsa ini. Seakan-akan Yosua itu menjelaskan kepada orang-orang tua ini bahwa bangsa ini sampai ke sini itu karena Tuhan. Dan Yosua enggak pengen nanti setelah dilepas sama Yosua, kenapa? Karena sudah meraih tanah-tanah, tanah perjanjian sudah diraih, sudah dibagi-bagi. Yosua harus kasih ke mereka dan Yosua tugasnya selesai dan dia akan tinggalkan itu. Tapi di sini Yosua tidak panggil seluruh rakyat Israel. Yosua temui adalah, kemudian di ayat yang 24 ayat pertama, Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di harapan Allah. Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Pak Denny, kenapa ditarik sampai ke level keluarga? Betul. Karena minimal dalam kehidupan kita, kalau Anda seorang kepala keluarga, Anda minimal adalah seorang yang harusnya punya dampak di dalam keluarga Anda. Yang mengerti katakan amin. Seorang kepala keluarga harus punya impact, dampak di dalam keluarganya. Loh istri ada, enggak apa-apa. Maka dari itu hari ini kita bicara dua arah. Baik itu dari sisi kepala keluarga, tapi juga dari sisi orang tua. Maksudnya gimana Pak Denny? Yosua berkata bukan kepada seluruh bangsa Israel, karena Yosua tahu. Kalau yang tua-tuanya atau para pemimpinnya ke kanan, seluruh bangsa itu akan ke kanan. Sama halnya di dalam keluarga. Tahu kebapak-ibu, dalam kehidupan kita, semua keputusan-keputusan yang kita buat, selalu akan ada hubungan dengan bagaimana nanti anak-anak yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Betul enggak? Selalu akan ada hubungannya. Kita enggak bisa anggap remeh. Kalau kita terlalu meremehkan hal itu, percayalah ada banyak anak-anak nanti akan tumbuh dewasa, tanpa figur orang tua yang akhirnya ujungnya, selalu nanti di ibadah kita pemuda, kita pulihkan, kita benahi lagi, kita bangkitkan lagi, kita ajari cara mengasihi orang tua, sampai ada yang berkata, orang tuaku itu enggak pernah di rumah, orang tuaku enggak peduli sama aku. Saya berdoa justru hari ini, kita buka mata, lihat. Mulai hari ini tuh lihat, ada anak-anak kita sekarang sudah mulai melayani, betul Pak George? Sudah mulai melayani. Sudah bukan lagi duduk di ibadah, oke sebentar lagi, mulai pada melayani. Dan mereka akan melayani di gereja ini, bersama-sama dengan orang tuanya yang sudah melayani. Saya cuma membayangkan, kalau seorang orang tua, mereka enggak bisa melihat dari sisi ini, anak mereka justru akan menjadi kecewa dan luka, karena orang tuanya tidak bisa memberikan pengaruh ataupun teladan yang baik untuk anaknya. Di titik ini, nanti ujungnya, kalau Anda enggak segera berbenah Bapak Ibu, ujungnya penyesalan. Ujungnya penyesalan. Ujungnya nanti penyesalan. Dan, bagi saya, Anda sedang membuang waktu-waktu kehidupan yang Anda sendiri enggak tahu sampai kapan Anda diberikan kasih karunia itu kan. Anda enggak tahu, saya enggak tahu. Makanya kalau Bapak Ibu tahu, sebegitu, kalau waktu, saya itu memakai kan, sebegitu akan bayar harga sedemikian rupa untuk segera menyelesaikan apa yang Tuhan tugaskan. tapi kalau Anda sebagai orang tua, ketahuilah, Anda enggak selamanya bersama dengan anak Anda. Anda enggak selamanya yang profesional muda yang mau menikah nanti. Sebelum menikah, pastikan Anda itu siap menjadi seorang, kalau pria, kepala keluarga. enggak cuma mikirkan uang loh. Enggak cuma mikirkan uang. Seorang kepala keluarga betul menafkai dan lain sebagainya. Memperlengkapi, mencukupi betul. Tapi seorang kepala keluarga, tongkat didikan, juga harus ada. Seorang kepala keluarga harus punya tongkat didikan untuk apa? Anak-anaknya. Ada kasih juga di situ. Tongkat didikan enggak harus dengan memukul. Tapi ada didikan yang diberikan untuk anak-anak Anda yang suatu saat yang kita enggak tahu kapan. Kita akan berkata, Tuhan, waktuku habis kuserahkan anak ini di dalam kasih karunia yang kau berikan. Jaga lindungi. Apa sih warisan sebagai orang tua terbaik? Kenapa Yosua sampai panggil? Kenapa harus pengatur-pengatur? Kenapa orang-orang tua? Karena Yosua melihat satu warisan terbaik yang Yosua bisa berikan. Makanya dikatakan kan di ayat-ayat yang tadi kita baca, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Itu perkara yang simpel, tetapi itu yang penting. Yang mungkin suatu saat anak-anak Anda paling butuhkan siapa itu ketika Anda enggak ada. Bukan teman-temannya. Bukan nanti pacarnya, pasangannya. Bukan. Yang paling dibutuhkan anak Anda suatu saat nanti ketika Anda harus mengakhiri kehidupan karena Tuhan panggil untuk Anda bersama dengan Tuhan di kekekalan. Adalah pribadi Tuhan. itu kenapa kita hari ini para orang tua sadari dengan betul. Yosua tekankan kepada tua-tua pengatur barisan. Intinya, Yosua menekankan kepada orang-orang yang hari ini kehidupannya itu punya dampak. Minimal hari ini kita, kalau Anda yang belum bekerja pun, Anda itu punya dampak di dalam keluarga Anda. Anda yang orang tua, Anda punya dampak di dalam keluarga Anda. maka dari itu hal terbaik yang bisa Anda wariskan yang tidak akan bisa digantikan dengan uang materi warisan sekali apapun itu adalah pribadi Tuhan yang lahir dan juga tinggal dalam kehidupan baik anak kita, orang tua kita. Kalau Anda hari ini dipercayakan sebagai suatu pimpinan atau apapun itu dan Anda tahu orang-orang di sekitar Anda, percayalah usaha itu bisa diberkati. Mungkin, saya enggak mau curiga. Saya bukan curiga, saya enggak mau berprasangka, saya enggak mau berpikir yang terlalu jauh. Mungkin enggak. Usaha itu diberkati karena ada satu orang yang beribadah kepada Tuhan dan tulus dan ikhlas dan setia. Beribadah kepada Tuhan dan tulus ikhlas setia itu enggak selalu mudah. Kok bisa? Lihatlah, hari ini kita itu tinggal dalam setiap kondisi yang kita enggak menentu dan enggak tahu apa yang terjadi besok hari. Makanya Tuhan pun ajarkan. Kesuaan sehari, ya sudah untuk sehari. Tetapi, masalahnya ada banyak orang yang mengalami tekanan, mengalami pressure, mereka sampai enggak bisa beribadah dengan tulus dan setia. Kata tulus dan setia. Ikhlas, tulus ikhlas dan setia. Itu artinya apa? Ikhlas, itu suatu keikhlasan. Tulus, itu mengikut tulus mau apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, tidak akan mempengaruhi sukacita, tidak akan mempengaruhi pengharapan, tidak akan mengaruhi damai sejahtera yang aku alami ketika aku di dalam Tuhan. Maka dari itu, diminta oleh Joshua, tulus ikhlas. Ikhlas artinya apa? Mau engkau meraih apa yang engkau doakan, mau engkau enggak meraih itu, jangan tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena apa yang kita bangun, bukan untuk memberkati kita saja, tetapi untuk generasi di bawah kita yang mengerti. Katakan amin. Yang kita bangun untuk generasi di bawah, kalau kita bangun generasi di bawah, maka dari itu jangan cuma berpikirnya, oh cuan enggak, kapan aku diberkati, kok enggak dijawab-jawab. Sadari, Anda beribadah di sini, bukan hanya untuk Anda, tapi Anda beribadah dengan keluarga Anda pun, Anda itu melihat bahwa, aku tahu, sekalipun tidak terjadi, aku tahu, aku tulus ikhlas, tidak dipengaruhi apapun, aku ikut ini dengan setia, aku beribadah mengikut Tuhan dengan setia, karena aku tahu, tanpa Tuhan, keluarga aku ini binasa, tanpa Tuhan, anakku ke depan bagaimana, tanpa Tuhan, aku enggak bisa apa-apa. Bukan cuma berkat, bukan cuma berkat. Katakan kanan kirimu, bukan cuma berkat. Bukan cuma berkat, Bapak Ibu. Saya berikan ini, supaya Anda mengerti bahwa, Anda bisa melihat lebih jauh, ada berkat yang jauh lebih besar, daripada apa yang Anda doakan, hanya sebentar, sebuah materi, yang itu sebentar lalu, enggak pernah cukup bahkan kan. Satu hal yang lebih penting, kalau Anda kepala keluarga, pastikan, inisiatif, inisiasi, bahkan untuk beribadah, saya mau benarkan segala sesuatu, yang mulai bergeser. Sekarang wanita itu lebih condong, wah kalau ibadah berapi-api. Bapak Ibu, tahukah, berapa kali saya misen-treat, yang saya ajak itu bapak-bapak lo. Yang saya ajak itu bapak-bapak lo. Karena saya pengen bapak-bapaknya belajar sesuatu, yang mereka bisa impartasikan, bahkan ceritakan kepada istri dan anak-anaknya, bahwa Tuhan yang bapaknya sembah, yang mereka satu keluarga sembah, itu Tuhan yang hidup. Yang suatu saat nanti istrinya, aku mau ikut, anaknya, Pak, aku yang mau ikut. Aku juga pengen tahu loh Pak, apa yang terjadi di KKR itu, apa yang terjadi dalam mission trip itu. Pak, boleh gak aku ikut? Hal-hal yang seperti itu, itu mahal Bapak Ibu. Mahal. Kalau bukan Tuhan, yang menaruh, anak-anak kita itu gak akan mengalami perubahan kehidupan. Tapi hari ini, sadari, sadari, bahwa, bukan cuma materi yang kita cari, tapi kita sebagai kepala keluarga, dan calon-calon kepala keluarga, termasuk sebagai orang tua, kita itu harus beribadah kepada Tuhan. Tulus, ikhlas, dan setia. Itu keputusan pertama, yang harus kita ambil, dan tidak boleh tergoyahkan oleh apapun. Yang mengerti katakan yes. Ya, jangan goyah oleh apapun. Jangan goyah. Mau itu terjadi, gak terjadi. Aku kekerjaan itu untuk pribadi Tuhan. Bukan untuk berkat dan lain sebagainya. Aku mau tulus, aku mau ikhlas, aku mau setia sekalipun aku dilembah. Aku akan setia. Kenapa? Karena kehidupanku yang seperti ini, ternyata membawa suatu dampak untuk istriku, untuk anak-anakku. Kalau aku hari ini kalah di dalam hal ini, Anda bisa bayangkan seorang orang tua, suami yang kalah di dalam area ini, percayalah. Anak-anaknya biasanya, tidak ada yang mengajari untuk mereka sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ada pun istri. Anda percayalah, suami dan istri, itu punya fungsi. Punya fungsi. Suami, keluarga istri, penolong, yang sepadan. Dua-dua ini, tidak akan jadi lengkap, kalau satu, tidak berfungsi. Gereja bahkan. Percayalah, hari ini saya, sangat antusias, bahkan, baik di profesional, baik di AOG. Saya doakan lahirnya, leader-leader itu pria. Semakin banyak, guru kepala keluarga, kepala keluarga yang bangkit, semakin banyak orang tua, orang tua, semakin banyak pria-pria, yang bangkit. Saya percaya, gereja, akan lebih berwarna. Karena kalau kita amati hari-hari ini, kebanyakan wanitanya, yang sungguh apa, istri atau wanitanya itu, berapi-api aktif. Nah sekarang, mari belajar bersama-sama. yang mau katakan amin. Amin. Ya, yang diberkati bisa lampaikan tangannya. Ya. Nah, selanjutkan. Dikatakan di ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa, kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Value kedua, yang sebagai orang tua dan sebagai kepala keluarga, Anda harus berani ambil. Ikut Tuhan, jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Anda ikut Tuhan enggak? Boleh ikut-ikutan. Oh contoh, teman baikku ikut ke sini. Boleh awalnya datang karena itu enggak apa-apa. Tapi ujungnya Anda harus tahu, tempat ini betul atau enggak. Kalau betul, tanam diri itu bukan karena Anda oh aku ikut di sini saja. No, kenapa Anda ikut di sini? Anda harus cari tahu alasannya. Why-nya apa? Supaya Anda mengerti dan berani untuk apa? Bertumbuh. Orang yang ikut-ikutan tidak akan pernah bertumbuh. Karena dirinya enggak berani berakar, enggak berani tertanam. Pohon yang cuma oh nempel sana, nempel sini, Anda lihat, biasanya pohon seperti itu enggak akan jadi besar. Enggak akan besar. Pohon yang mudah menempel, mudahnya kayak parasit nempel di sini, nempel di sini, tidak akan jadi besar. Coba cari aja. Adakah pohon yang nempel di sana, nempel di sini, tiba-tiba pohon itu jadi besar, seperti beringin, enggak ada. Sama halnya. Ikut Tuhan, jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Ikut Tuhan karena keputusan pribadi, termasuk orang tua, termasuk suami dan istri. kalau istri sedang lemah iman, atau suami sedang lemah iman, jangan dua-dua malah hilang semua. Oh suamiku enggak berangkat, aku enggak berangkat. Jangan. Jangan. Kalau perlu ajarkan, ajarkan kepada anak-anak, kamu ikut Tuhan pun, jangan karena ikut-ikutan teman. Kamu ikut Tuhan, karena kamu tahukah, Tuhan itu, satu-satunya pribadi, yang tidak pernah mengecewakan kita. Papa, mama, manusia, manapun, bisa suatu-suatu mengecewakan kamu. Tapi Tuhan, enggak akan pernah mengecewakan engkau. Kalau kita dari kecilnya sudah didik anak kita, percayalah, ada waktu di mana nanti Anda, ketika mungkin Anda waktunya selesai, kesehatannya itu habis dari hidup kita, dan kita berpulang kepada Bapak, kita itu punya rasa aman. Rasa aman untuk melihat bahwa, aku yakin, anakku ini enggak akan terpengaruh orang-orang. Karena value yang dibangun dari dia, kecil, dari kecilnya, itu value yang tepat dan benar. Bapak, Ibu, mari belajar seperti Yosua. Yosua ini berkata, kamu merasa Allahmu, Allah yang kita sembah kurang baik atau gimana, kamu mau sembah yang siapa? Terserah, tapi aku dan seisi rumahku, aku dan seisi rumahku, kita akan beribadah kepada Tuhan. Suatu keputusan, yang itu, keputusan yang enggak bisa dipengaruhi orang lain. Keputusan yang bukan karena ikut-ikutan, tapi keputusan yang bulat, karena dia tahu, bagaimana Tuhan mengasihi, menyertai, dan membawa Yosua, dari sejak awalnya di Mesir, sampai keluar, sampai ke tanah perjanjian. Yosua Allah yang tahu. Maka dari itu, kita sebagai orang tua pun, belajar hari ini Bapak, Ibu, ambil keputusan mengikut Tuhan, enggak boleh ikut-ikutan. Malah kalau bisa, kalau suami lagi down, istri lagi down, kuatkan mereka, tarik mereka. Kamu tuh jangan malah ikut-ikut temenmu. Karena bisnismu sekarang undur dari Tuhan, kamu jangan ikut. Kita enggak punya hak untuk kecewa. Kita enggak punya hak untuk kecewa. Ingat, kalau beribadah sama Tuhan itu, tulus, ikhlas, setia. Ada tulus dan ikhlas, dibalik kesetiaan. Bukan cuma setia saja, tapi enggak tulus, enggak ikhlas, enggak bisa. Ada tulus, ada ikhlas, ada setia. Kalau enggak tulus dan ikhlas, enggak mungkin setia. Enggak mungkin. Orang setia, harus ada di dalamnya, itu ketulusan dan keikhlasan. Kalau tidak ada tulus dan ikhlas, biasanya susah untuk setia. Maka dari itu, ayo sama-sama. Anda bisa dapati, lihat, enggak mungkin ada, orang yang tulus dan ikhlas, ngalami tantangan seperti apa, tiba-tiba dia enggak setia. Enggak mungkin. Biasanya orang yang tulus dan ikhlas, ikhlas ujungnya nanti. Pasti kesetiaan itu lahir. Saya berdoa hari ini, di ibadah yang pertama, figur kepala keluarga, figur orang tua, tahu, dampak kita itu begitu besar. Enggak cuma untuk, oh, teman-temanku saja untuk mereka melihat, aku kenal Tuhan. Tidak. Anda beribadah, Anda ikut Tuhan. Percayalah. Coba sekali-sekali, cek ya, anak Anda. Kamu senang enggak, bapak, mama ke gereja? Kalau anak Anda ngomong, aku enggak senang. Ada salah. Ada sesuatu yang salah. Apakah, kita itu di gereja, beribadah, itu tulus ikhlas enggak dan setia? Kalau tulus ikhlas dan setia, yang namanya tulus, itu sekalipun ada didikan, teguran, yang diberikan Tuhan. Di dalam ibadah ini, kita menerima firman, dan itu menegur kehidupan kita. Pulang, seharusnya tanpa babi bu, langsung evaluasi diri dan berubah. Supaya apa? Anak-anak Anda melihat, aku senang, papa, mama ke gereja. Kenapa? Karena aku lihat, papa, mama itu berubah. Papa sekarang enggak marah-marah. Papa sama mama sekarang sayang. Mama, sudah enggak pernah pergi-pergi. Bukan enggak boleh pergi, mungkin sebelumnya mamanya pergi kemana, pergi kemana, sampai enggak pulang berhari-hari. Mama sekarang di rumah, aku senang loh. Kamu senang enggak, mama, papa ke gereja? Aku senang. Kenapa? Kalau suatu saat nanti, percayalah, itu akan jadi suatu kenangan untuk anak Anda, bagaimana mereka akan mendidik anak-anak mereka. Lihat kita di sini, berapa banyak di antara kita di sini, yang kita masih mengingat, apa didikan orang tua kita untuk kita. Yang saya yakin itu sesuatu yang baik, betul? Bayangkan, kalau Anda enggak mendidik, satu titik nanti, apa yang kamu ingat tentang orang tuamu dulu? Aduh, saya tanya contoh ya, kejemahan kita. Maurice, apa yang kamu tahu dari Pak Ardi? Papa suka kebut-kebutan, ya enggak gitu. Enggak mungkin itu. Enggak mungkin itu. Papaku ini kalau ikut Tuhan berapi-api, Papa begini, senang ada suka cita. Kalau saya tanya Reyes, Papa, Pak Bambang, Papa gimana Reyes? Papaku itu antusias, berapi-api. Itu tuh suka cita untuk anak. Pak Tri, saya tanya ke Alex, gimana? Papa gimana? Wah aku senang, Papaku ke gereja. Kenapa? Apa kenangan kamu dengan Papa di gereja? Papaku ngalami sesuatu, sehingga Papa itu berubah. Papa antusias, dan itu tuh enggak bisa dibayar dengan apapun. karena itu memori yang akan tersimpan dalam hidup mereka. Bahkan suatu saat mereka akan didik. Anak-anak mereka, karena mereka mengingat ini dulu, dulu tuh Papa waktu kecil. Papa diajari seperti ini, seperti ini. Loh kok, Pak Denny, kok Denny, kalau sampai orang tua kita ternyata tidak seperti itu, justru inilah waktunya, untuk ada mengubah. Saya tuh punya prinsip seperti ini, bahkan dalam kepemimpinan, dalam apapun. Apa yang saya tahu sebelumnya, mungkin apa yang dibangun, baik dari keluarga, apapun itu, kurang oke. Saya akan selalu punya prinsip, cukup di saya, di bawah tidak. Generasi selanjutnya harus lebih baik. Harus lebih baik. Maka dari itu, semoga prinsip yang sama, kita pegang. Maka dari itu, suami dan istri, sebenarnya ini di ibadah dua, saya mau jelaskan, tapi saya tambahkan di ibadah umum pertama. Suami dan istri, tirulah ayub. Inisiasi doa, harusnya suami. Harusnya suami. Betul gak? Ayub itu ya, saya tuh kagum sih. Anak-anaknya Pestapora, ayub itu menyuncikan, menguduskan mereka, mendoakan mereka. Ayub terpuruk, istrinya, kamu tuh masih setia toh, kutuki Tuhanmu, dan lain sebagainya. Ada dua area, yang kita perlu belajar. Yang pertama, inisiasi doa, kalau bisa, itu kepala keluarga. mesbah keluarga, harusnya kepala keluarga, yuk kita berdoa yuk. Kita berdoa. Minimal, dari orang tua. Jangan sampai malah anak, pah, mah, doa. Wah itu, bahaya itu. Terus, sudah begitu, itu sebenarnya sudah lampu merah, alarm. untuk kita melihat, kondisi kerohanian kita. Yang kedua, untuk istri, hati-hati, dengan, lidah bibir, dan apa yang Anda perkatakan. Percayalah, apa yang Anda katakan, itu bisa membangun, melemahkan, atau menghancurkan, suami Anda. Hati-hati sekali, dengan perkataan, para istri, calon istri, hati-hati sekali. Karena apa yang Anda katakan, kalau Anda terbawa suasana, langsung Anda, asal ceplos, 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 seperti itu, satu titik, nanti Anda sesali loh. Karena waktu yang kemarin, kan kita dengar sendiri, perkataan, itu baik berkat, atau kutub. Dua-dua loh. Itu Anda mengucapkan, berarti Anda mengimani, itu terjadi loh. Hati-hati benar. Makanya saya sarankan, kepada para istri, renungkan firman, baca amsal, baca masmur. Kenapa? Pak Denny, saya percaya gini loh, orang, yang merenungkan ini, firman, dan itu dijadikan kehidupan, dalam hidupnya. Mau kondisi apapun itu, dia, pasti akan memikirkan, untuk, aku itu mau didapati benar. Bukan salah. Mau emosi, karena firman di dalam, mau emosi sama suami, karena firman di dalam, dia kontrol itu, dan menyampaikan, bahasa yang lebih baik. Tapi, kalau ternyata, contoh, suami Anda, selingkuh, dan lain sebagainya, wah, itu enggak perlu dengan halus. Langsung, ngomong aja, terus terang, belak-belakan, ngomong, apa-apa, kalau seperti ini, sampaikan. Tapi, kalau hari ini, suami sudah berubah, belajar untuk memberikan kesempatan, untuk mereka juga, bisa dipercayai, dan dipercayakan. Amen. Dua-dua, suami berfungsilah, sebagai kepala keluarga, tapi juga inisiasi doa, harusnya dari suami. Harusnya dari suami. Suami yang berdoa, itu suka cita untuk keluarga. Kalau Anda sebagai suami, Anda enggak pernah berdoa, sebenarnya, sayang sekali. Karena berkat, itu kan selalu dari kepala, turun ke bawah. Saya kadang berpikir, iya ya, betapa pentingnya, seorang di posisi kepala. Kalau enggak, ngapain jadi posisi kepala? Betul enggak, Bapak Ibu? Maka dari itu, saya berdoa hari ini, pagi ini, apa yang saya bagikan, bisa memperlengkapi Anda, membangun kehidupan Anda. Terutama, saya terus terang di awal ya, kepala keluarga. Amin.